Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Youtube Kang Udas teman-teman. Untuk di video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana cara membackup data WhatsApp agar ketika kita menghapus WhatsApp kemudian ingin menginstallnya kembali, untuk data di WhatsApp itu tidak hilang. Ini juga berlaku apabila kalian ingin pindah HP ya, dari HP yang lama ke HP yang baru, tetapi tetap ingin menggunakan WhatsApp yang sebelumnya pernah kalian gunakan di WhatsApp untuk di HP yang lama. Nah agar WhatsApp di HP yang lama ini tidak hilang ketika kalian gunakan di HP yang baru, kita harus mencadangkannya. Lalu untuk mencadangkannya itu bagaimana? Jadi silahkan kalian tinggal ikutin tutorial ini. Jadi disini kalian langsung pergi aja ke tanda titik 3 di pojok kanan atas itu. Oh iya, disini saya menggunakan WhatsApp bisnis karena nanti saya akan menunjukkan update terbaru terkait dengan pencadangan chat WhatsApp. Karena untuk di WhatsApp original, itu untuk update ini belum ada. Nah kalau sudah, kalian tinggal masuk aja ke fitur chat, lalu pilih cadangan chat. Nah teman-teman, ini adalah tampilan baru terkait dengan update untuk pencadangan chat WhatsApp. Dimana sekarang untuk pencadangan chat WhatsApp hanya bisa kita lakukan melalui akun Google. Dan dibatasi sebesar 15GB saja. Nah untuk melihatnya, kalian disini tinggal pilih aja yang kelola penyimpanan Google, lalu buka dengan Google Chrome. Maka kalian akan dibawa ke tampilan Google One seperti ini. Nah untuk akun Google saya sendiri, penyimpanan yang sudah saya gunakan itu sebesar 1,14GB dari 15GB. Terdiri dari 3 variabel, ya ada Google Drive, Gmail, dan Google Photo gabungan dari ketiga ini. Kalau misalnya untuk penyimpanannya sudah lebih dari 15GB, maka kita tidak bisa mencadangkan chat WhatsApp lagi. Solusinya ada dua. Kita bisa menghapus sebagian data yang ada di Google Drive, Gmail, ataupun Google Photo. Atau kalau kalian tidak ingin dibatasi sampai 15GB, kalian bisa berlangganan tetapi harus bayar. Dan ini merupakan update terbaru dari WhatsApp. Dimana untuk pencadangan WhatsApp kali ini dibatasi sampai 15GB saja. Jadi kalau kita ingin mendapatkan lebih dari 15GB, kita harus berlangganan alias bayar. Nah untuk mencadangkan chat WhatsApp disini, kalian tinggal pilih aja akun Google yang ingin kalian tambahkan. Kalau sudah selanjutnya tinggal kalian pilih cadangkan aja dan selesai cuma seperti itu saja. Tetapi perlu kalian ketahui seperti yang saya jelaskan di awal video ini tadi, bahwa untuk pencadangan chat WhatsApp sekarang dibatasi sampai 15GB saja. Dan saya sudah mendapatkan update ini dan update ini sudah berlaku mulai hari ini juga. Oke teman-teman, itu dia sekilas input terkait dengan cara mencadangkan chat WhatsApp. Dan terkait juga dengan penyimpanan chat WhatsApp yang sekarang sudah dibatasi jadi 15GB. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton video ini.